Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT Kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Adan Belajar Agama Menjadi Lebih Mudah Baik anak-anak, kembali lagi kita lanjutkan materi di semester 2 Tepatnya di pelajaran 6 Yang akan kita pelajar yaitu materi tentang Surah Al-Mawad Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Simak video yang berikut ini Baik anak-anak, kembali lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5, semester 2 Sekarang kita masuk pada pelajaran 6 Materinya yaitu mempelajari Al-Quran, Surat Al-Ma'un Anak-anak, Surat Al-Ma'un adalah Surat yang ke-107 Berisi 7 ayat, terdapat pada Jus 30 atau Jus Amah Diturunkan di kota Mekah dan termasuk ke dalam golongan Surat Ma'kiyah Al-Ma'un sendiri artinya adalah barang-barang yang berguna Barang-barang yang berguna adalah barang yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun Terutama oleh orang yang membutuhkan Seperti fakir miskin, anak yatim, dan yang lain Baik anak-anak, kita mulai membaca dan memahami kandungan Surat Al-Ma'un Ayat 1 sampai ayat ke-7 Kita mulai dari bacaan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang Kita mulai dari ayat pertama Yang bunyinya Yang artinya Taukah kamu orang yang mendustakan agama? Surat Al-Ma'un menunjukkan kepada Rasulullah Siapa orang-orang yang mendustakan agama Dan mendustakan hari pembalasan Lanjut di ayat ke-2 Yang bunyinya Yang artinya Maka itulah orang yang menghardik anak yatim Orang yang menghardik anak yatim Menghardik maksudnya membentak atau menyakiti fisik Maupun melukai perasaan anak yatim tersebut Lanjut di ayat ke-3 Yang bunyinya Yang artinya Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin Menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang punya atau kaya Membantu orang yang tidak berpunya atau miskin Kita sebagai umat Islam Diwajibkan untuk saling tolong-menolong Di ayat ke-4 Bunyinya Yang artinya Maka celakalah orang yang sholat Allah mencela dan memastikan kecelakaan bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya Yaitu orang yang lalai dari tujuan dan nilai-nilai sholat Mengerjakan sholat untuk dipuji orang dan tidak mau membantu orang lain Lanjut di ayat ke-5 Yang bunyinya Yang artinya Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya Orang yang mendustakan agama adalah orang yang melakukan sholat Tetapi lalai yaitu suka menunda-nuda sholat Dan sholatnya pun terburu-buru Serta tidak sempurna Lanjut di ayat ke-6 Yang bunyinya Yang artinya Yang berbuat ria Melakukan amal dengan tujuan ria Yaitu melakukan suatu amal perbuatan Tidak untuk mencari keridoaan Allah Tetapi untuk mencari pujian manusia Dan yang terakhir di ayat ke-7 Yang bunyinya Yang artinya Yang artinya Dan enggan memberikan bantuan Hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan Mengapa? Karena manusia adalah mahluk sosial Satu dengan lainnya saling membutuhkan Baik anak-anak sekarang kita dapatkan kesimpulan dari surat Al-Ma'un ayat 1-7 Surat Al-Ma'un tadi sudah dijelaskan Tentang beberapa ciri orang yang mendustakan agama Dan ancaman terhadap orang-orang yang melakukan sholat dengan lalai dan ria Ciri pertama Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim Anak yatim adalah anak yang ayah atau ibunya telah meninggal dunia sewaktu ia masih kecil atau belum balik Ciri kedua Orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak memahu memberi makan anak yatim Bahkan enggan menyuruh orang lain untuk menyantuni anak yatim Ciri ketiga Orang yang mendustakan agama adalah orang yang melakukan sholat Tetapi lalai yaitu suka menunda-nunda sholat Dan sholatnya pun terburu-buru serta tidak sempurna Ciri keempat Orang yang mendustakan agama adalah orang yang melakukan amal dengan tujuan ria Yaitu melakukan suatu amal perbuatan Tidak untuk mencari keridoan Allah Tetapi hanya mencari pujian manusia semata Dan yang terakhir ciri kelima Orang yang mendustakan agama adalah orang yang gak memberikan bantuan kepada keluarganya Saudaranya, temannya, maupun orang lain yang tidak dikenalnya Padahal manusia itu adalah makhluk sosial Satu dengan lainnya saling membutuhkan Baik anak-anak Sekarang mari bersama-sama kita membaca kembali Surat Al-Ma'un ayat 1-7 bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim 08-7 bersama-sama Al-Fatihah Baik anak-anak, demikianlah video pembelajaran pada kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua Tetap semangat belajar, sholat ima waktu, membantu orang tua di rumah, dan senantiasa hidup sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh